Mungkin kalian sudah mengenal apa itu governance token dan apa sih fungsinya dalam DAO di sebuah aplikasi atau jaringan. Nah layaknya sebuah sistem, sistem dalam organisasi pun semakin hari semakin menyesuaikan kebutuhannya. Lantas, apa sih perubahan dari sistem DAO generasi lama dan sistem dari generasi DAO yang terbaru? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Let's go! Sebelum kita bahas apa perbedaan DAO generasi lama dan generasi baru, coba kita refresh dulu ingatan kita. Apa sih itu DAO? Oke, buat yang belum tahu atau mungkin kalian lupa, DAO adalah decentralized autonomous organization yang dimana sebuah organisasi yang memastikan sebuah aplikasi atau jaringan bergerak secara terdesentralisasi. Mulai dari keputusan terhadap sebuah pembaruan hingga cara menentukan sebuah mekanisme dalam jaringan atau aplikasi, DAO juga menjadi tempat agar semua keputusan terjadi secara demokratis berdasarkan komunitas atau pengguna. DAO sering terikat dengan istilah governance, yaitu istilah yang digunakan untuk voting pada saat ada proposal yang harus disetujui atau tidak. Governance ini umumnya berkaitan dengan token, dimana saat ada yang memiliki token governance dan melakukan penguncian atau yang kita kena staking, mereka bisa voting terkait penolakan atau dukungan terhadap sebuah hal yang harus diputuskan seperti pembaruan jaringan, pengembangan aplikasi, dan lain-lain. Oke, kalau kalian ingin pembahasan lebih dalam mengenai DAO, kita udah pernah bahas di video yang ini ya. Nah, sekarang kita bahas DAO generasi lama dan DAO generasi terbaru. Yang pertama, DAO generasi lama. Dalam DAO generasi lama, semua DAO itu bergerak untuk jaringan atau aplikasinya masing-masing, jadi semuanya tidak terikat. Contoh, misal aplikasi maker DAO bergerak di Ethereum, tapi DAO dalam aplikasi maker DAO itu hanya berfungsi untuk mengurus governance dalam aplikasinya saja, dan bukan seluruh dalam jaringan Ethereum. Artinya, DAO dalam maker DAO tidak bisa mengakomodir pengunggutan suara terhadap perubahan dalam blockchain Ethereum. Nah, begitu juga sebaliknya. Sistem governance yang ada di Ethereum tidak bisa menjadi wadah untuk penentuan persetujuan atas perubahan yang terjadi di maker DAO. Oke, contohnya, dalam maker DAO, token governance yang digunakan adalah MKR atau maker. Jadi, saat investor MKR melakukan staking, ia hanya bisa menentukan perubahan yang terjadi pada ekosistem maker DAO. Contohnya, perubahan terhadap stablecoin DAI. Di saat yang bersamaan, para staker MKR ini belum tentu bisa memberikan suaranya saat ada perubahan terhadap jaringan Ethereum. Contohnya, jika ada EIP atau Ethereum Improvement Proposal baru, DAO antar jaringan dan aplikasi itu berbeda, walau maker DAO itu bergerak di Ethereum. Nah, sebaliknya, para pemilik EIP, coin dari blockchain Ethereum ini mungkin bisa memberi suaranya saat ada penentuan EIP tadi jika dianggap sesuai oleh jaringannya. Namun, tidak bisa menentukan perubahan pada maker DAO karena DAO di maker DAO menggunakan MKR yang membuat keduanya itu terpisah. Ini adalah hasil dari sistem generasi lama, di mana tidak ada interoperabilitas dan konektivitas antara DAO, jadi semua bergerak masing-masing saja, walau tetap dalam ekosistem yang sama. Nah, ditambah lagi, dalam generasi lama, DAO umumnya hanya digunakan untuk proses penentuan sebuah pembaruan jaringan atau aplikasi. Jadi, maksudnya, perubahan yang terjadi hanya fokus pada mekanisme dan logika smart contract yang terikat dengan jaringan atau aplikasi tersebut dan semua terjadi secara otomatis. Oke, lantas apa sih perbedaannya dengan DAO generasi terbaru? Semua masalah dan kekurangan sebelumnya dapat dihilangkan karena dalam DAO versi generasi baru ini terdapat dua jenis DAO, yaitu DAO makro dan DAO mikro. DAO makro umumnya akan digunakan untuk menjadi DAO jaringan blockchain, sedangkan DAO mikro digunakan untuk mengatur aplikasi yang ada di jaringan tersebut, tapi keduanya ini saling terikat. Nah, sistem ini membuat adanya interoperabilitas dan konektivitas dalam satu ekosistem jaringan yang dimana akan membuatnya lebih maju dan lebih mendorong desentralisasi karena semuanya bisa teratomasi oleh dari si DAO ini. Oke, contoh penerapannya adalah pada internet komputer, salah satu blockchain yang memiliki DAO makro dan juga DAO mikro. Nah, dalam internet komputer terdapat dua DAO, yang pertama NNSDAO atau yang kita kenal sebagai Network Nervous System DAO, dan yang kedua SNSDAO atau Service Nervous System DAO. Dalam internet komputer, NNSDAO berfungsi untuk mengatur para validator dan node yang ada untuk bekerja sama dan memastikan semua mendapatkan giliran bekerja dengan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada persaingan antara node dan validator layaknya seperti di jaringan blockchain tua yaitu Bitcoin. Nah, mekanisme ini memastikan efisiensi blockchain terus terjaga, dimana akan membuat jaringannya cepat, terdesentralisasi, dan juga tetap aman. Selain itu, NNSDAO juga berfungsi untuk menentukan nilai biaya transaksi pada jaringan sehingga biayanya adil dan tidak bergantung pada jumlah pengguna yang menggunakan blockchain pada saat transaksi. Nah, dengan adanya NNSDAO ini memastikan biaya transaksi tetap adil dan tidak terjadi fluktuatif secara berlebihan seperti di Ethereum. Token governance yang digunakan oleh NNSDAO adalah ICP, sehingga semua yang staking ICP di NNSDAO di ad-nya bisa memberikan suaranya terhadap keputusan yang harus disepakati di jaringan. Nah, keputusan ini juga termasuk mengatur SNSDAO karena SNSDAO adalah sebuah DAO yang fokus untuk mengatur aplikasi. Untuk para developer yang ingin proyeknya sepenuhnya terdesentralisasi, mereka bisa mengirimkan proposal berupa smart contract dan semua rincian terkait proyeknya untuk kemudian dikelola oleh SNSDAO. Proposal tersebut akan masuk ke NNSDAO untuk disetujui atau ditolak yang proses kesepakatannya dilakukan oleh para staker ICP tadi. Nah, jika disetujui, maka SNSDAO akan diimplementasikan ke proyeknya. Jika SNSDAO sudah diimplementasikan, nantinya seluruh operasional termasuk marketing, pembaruan jaringan, dan penentuan roadmap bisa dilakukan oleh komunitas secara volunteer melalui pemberian proposal dari anggota komunitas yang juga bisa memberi suaranya. Jadi, perubahan yang diimplementasikan tidak hanya terhadap logika atau mekanisme smart contract yang sudah ada, tapi bisa memberi proposal baru agar bisa diimplementasikan ke seluruh ranah proyek tersebut. Nah, teruntuk proyek yang mengimplementasikan SNSDAO tidak harus memiliki token governance mereka. Jika sudah memiliki token governance, maka proses pemutang suara atau voting di aplikasi akan dilakukan melalui token tersebut. Tapi, jika tidak memiliki token governance, maka aplikasi tersebut bisa menggunakan ICP sebagai token governance-nya, yang dimana membuat seluruh pemilik ICP termasuk yang ada di NSDAO bisa memberikan suaranya dalam bentuk penentuan kesepakatan baru. Oke, ini dapat dilihat bahwa mekanisme ini menghilangkan dua kekurangan yang ada di DAO generasi lama, yaitu kurangnya keterikatan DAO dalam satu ekosistem serta batasan implementasi DAO dalam perubahan proyek. Jadi, generasi baru ini sudah terlihat lebih maju, terutama dengan arah blockchain dan kriptus saat ini yang mengedepankan konektivitas, interoperabilitas, dan kerjasama yang terdesentralisasi secara menyeluruh. Oke guys, segitu aja video untuk kali ini. So, berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya, mengenai DAO generasi baru ini. Hmm, by the way, apakah sistem pemerintahan bisa menggunakan sistem DAO juga ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers! Cheers!